musik 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 bang Angeija, ini ownernya Urban Factor produksinya kota Depok nih ini sekarang Urban Factor bilang udah sampai ke luar negeri nih bang Angeija ya alhamdulillah berkat kita terus pameran-pameran bazar-bazar jadi orang tambah lama tambah banyak yang mengenal cuma sayangnya nih Depok ini belum tahu bahwa ada UKM punggulan di Depok nih tolonglah buat Pemda Depok untuk menaungi kita pasal dari Pemda Depok lain dari saksin lain lebih pembina kita dari Pemda Depok sendiri gak ada bang Angeija selama ini kendalanya dimana nih bang Angeija selama ini sih kalau mengenai kendala ada aja cuma masih bisa tertangani lah kalau khususnya di pameran PRJ ini kendalanya malah stok oh stok karena di luar ekspetasi dari saya gitu kita udah bikin stok banyak gitu untuk Pemda Depok 3 hari karena yang kita siapkan malah akhirnya tiap hari kita ngirim terus barang ke budak di Pemda Depok ini karena hari mau dari customer ternyata bagus gitu ini apa bang Angeija barang andalan yang di sekarang di PRJ yang jadi yang viral lah yang kalau lagi viral ini produk produk untuk cewek ini ini viral setiap hari keluar 100 tas minimal 50 tahun pasti keluar ini viral lah kirinya karena lebih buat jumiseknya ada lebih banyak buat cewek dan produk yang terbaru khusus di PRJ kita punya backpack backpack untuk 40 liter dia di atasnya tuh ada tutupnya cuma bisa dicompot jadi bisa jadi tas lepak jadi seolah beli satu tas dapat satu tas oh itu yang jadi ini aneh apa aneh best sellernya meskipun ada lagi yang produk-produk lama yang lebih best seller ini kan produk ini juga jual ke luar negeri juga nih yang jadi best seller di luar negeri apa nih untuk khususnya di Singapore sih lebih ke tas traveling ya sama totback multifungsi yang bisa cancel bisa selepang sama di tentai ada kemarin kebetulan ada tawaran dari Pemda DKI ini menawarkan untuk boot-boot kamera di keliling lah ya di pihak kantor wali kota untuk keliling dan kita dikasih boot untuk di bulan depan tapi sampai ini nih tawaran dari Depok dari tempat produksinya sendiri lahirnya produksi ini kok gak ada gitu ini ya padahal ini produk UMKM yang bisa menjadi ikonnya kota Depok mungkin kalau Aiger Bandung itu Urban Factor ini Depok lah ikon tasnya gak kalah kok dengan kayak brand yang terdahulu untuk menjaga kualitas untuk menjaga kualitas bagian dia biasa seperti apa nih untuk menjaga kualitas kita ada double double kuisi jadi kuisi pertama dari penjahit sendiri melihat kerapian jahitan dan dari tim packing sebelum di packing dikuisi lagi walaupun ada yang cacat apa gimana dikembalikan lagi ke penjahit ini selama di PRJ ini berapa sih bang ini kalau ini kan kayaknya rame banget ya alhamdulillah sih untuk di PRJ ya kata orang PRJ cukup hanya buat branding aja nah kebetulan Urban Factor di PRJ ini brandingnya dapet cuanya juga dapet jadi tentu seplah oleh keliling nih bang mana sih barang-barang yang jadi andalan Urban Factor ehm tas rantau tapi bisa dicopor bisa dicopor bisa jadi tas lempang tapi kalau misalnya gak mau ini bisa gak? gak bagi dan banyaknya ender juga nih ini best seller hampir semuanya best seller waste bagnya apa handbagnya untuk lempangnya ini bisa masuk barang best seller eh mau ngomong 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 yang produksi di Udah menyerap berapa ini binaan ya di kota Depok? Di kota Depok, di daerah mau arah ke Kitayang, di luar Depok, di luar Depok, di cilusnya ada empat. Di pasung ada. Kalau karyawan sendiri sekarang di pabrik berapa nih? Tau di dikit. Kemarin kan udah sempat berapa? 8 nih Pak Pak Rd. Baru 3-5. Udah bisa mengentaskan pengangguran di daerah Cimanggis. Selain tas, apa sih produksi-produksi lainnya Bang Ina Ija atau yang nantinya ke depannya apa? Kemudian kita ada topi, ada romi, ada celana penting. Cuma gak kita bawa kesini. Karena biar fokus dulu aja nih di hitam. Tau saja. Ini kan kualitasnya udah sama lah kayak Eger. Bahan-bahannya juga. Untuk bisa penjualannya nanti bersaing, apa nih kiat nantinya ke depannya? Harga dan kualitasnya sangat bersaing. Kita dengan kualitas yang 11-12 sama Eger, kualitas penjahitan juga kurang lebih bersama. Tapi harganya beda. Satu banding hija. Satu tas brand terkenal itu bisa beli tiga turban vektor. Karena kurang dan bersualitas. Bang Ina Ija, makasih banyak atas waktunya. Sukses terus buat turban vektor. Terima kasih Bang.